Lima terdiri dari 212.181 hutan negara, terus 102.44 lahan kering atau tenggalan kebun ladang kuma dan perkebunan. 12.146 terdiri dari sementara tidak diusahakan, nganggup, 17.559 sawah tak ada hujan, 28.154 sawah imigrasi, selanjutnya kalau kita melihat hasil digitasi, digitasi, digitasi lahan sawah imigrasi, sesuai dengan perbuk bupati nomor 21 tahun 2022, totalnya CLP 2B sebesar 33.114,3 ribu, terus LP 2B 32.194,5 ribu, salah lohon nomor LP 2B 10.107, terus tergalan LP 2B 49.568 ribu, sehingga totalnya sekitar 125.154 ribu. jadi kalau CLP B2B ini adalah calur lahan pertanian pangan berkelanjutan, terus LP 2B lahan pertanian pangan berkelanjutan. kalau kita lihat topografinya lagi, kontur wilayah Bima terdiri dari wilayah dekat slot yang rata dan daerah pegunungan dengan ketinggian sekitar 0 sampai 1000 meter di atas 1950 meter atau rata-rata 2000 di atas perkotaan laut, wilayah tertinggi adalah di pegunungan Soromandi, Mario, Wawo, dan Tambora. sedangkan wilayah kesehatan lain yang berbatasan dengan laut memiliki wilayah pesisif yang enak dan umumnya dimanfaatkan untuk usaha berikanan baik ikan, garam, rumput laut, dan sebagainya. Kabupaten Bima juga berada dalam pengaruh iklim globalisasi Selatan di secara Pasifik. sehingga daerah ini juga mengalami fenomena El Dino dan Lamina seperti umumnya di wilayah Rusa Tenggara dan Asia Tenggara. ekologi wilayah meragam ini menjadikan Bima memiliki iklim yang berbeda seperti lokal pola curah hujan di wilayah Selatan dan Utara memiliki perbedaan seperti dapat dilihat pola curah hujan yang berbeda. selanjutnya kita lihat visi-misi pembangunan pertanian. visi kabupaten Bima adalah mewujudkan Bima namah religius, aman, makhluk, dan handah. jadi visi itu mencaparkan dalam bentuk misi kabupaten dicaparkan misi dinas. visi dinas adalah terwujudnya pertanian dan perkebunan yang tanggung dan berdaya sahib. misinya adalah menjaga sustabilitas nahan perkainan dengan memelihara sumber daya air dan pembangunan sahabat pengairan, mendukung ketahanan dan kemandirian pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi komunitas baru. peningkatan kapasitas SDF dan kelembagaan OPD. jadi kita lihat selanjutnya lagi, kinerja kabupaten Bima. jadi kalau kita lihat kinerja kita lihat dulu data terhadap padi. jadi produksi padi kita sampai dengan tahun ini adalah produksi padi tahun 2022 mencapai 224.140 ton. ton gambar kering, atau setara 141 211 ton berat dengan penduduk sekitar 114.000 jual. konsumsi pertahun mencapai 61.697 ton berat sehingga sampai saat ini kita masih surplus sekitar 79,5-14 ton berat atau dalam kondisi aman sehingga bisa 14 bulan ke depan kita dalam aman untuk stok berat. selanjutnya untuk komunitas jagung. untuk komunitas jagung sendiri dari tahun 2017 hingga 2021 terjadi peningkatan secara signifikan di atas rata-rata 100% dimana produksi tahun 2017 tercatat 256.9337 ton meningkat sehingga mencapai 564.526 ton di tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat untuk menanam jagung karena harganya semakin hari semakin kompetitif dan bagus. Bahkan hari ini jagungnya harganya sekitar berapa? 7.000 ya? 6.000? 8.000. 8.000 sekarang apa? Alhamdulillah mudah-mudahan akan terjadi peningkatan pendapatan itu. Sekarang bantuan benih rekap bantuan benih tahun 2022. Nah kalau kita melihat padi reguler adalah 1.138.000 hektare. Terus padi aspirasi 1.000 hektare. Jagung reguler 2.600 hektare. Terus yang telah dibangun infrastruktur penunjang mekanisasi pertanian adalah vertical trail, lantai jemur, kompraner, traktor depak. Ini dibagi di beberapa kecematan. Termasuk juga infrastruktur penunjang lainnya seperti Rais transparan, kompak air, sumur bor, dan sebagainya. Dukungan infrastruktur penunjang untuk lompok tani. Nah ini dibangun juga gundang jagung Pak Kapit ya. Untuk berapa-apa daerah di Nendek, terus di Bolo, di Sandue, dan sebagainya. Nah sekarang isu-isu strategis yang kita hadapi sekarang adalah berkait komoditi tanaman pangan. Isu utama dari permasalahan adalah semakin menurunnya lahan padi. Jadi ini masalah buat kita. Tapi kita sudah penurunan ini untuk lebih meningkatkan dengan upaya intensifikasi bagaimana pendidikan yang bagus, untuk pola tanam, dan sebagai serta perubukan yang baik. Dua, budidaya jagung sangat intensif. Tiga, menurunnya mingguan masyarakat untuk menanam komunitas kacang-kacangan terutama kedelai. Fruktasi harga produksi pertanian, mahalnya pupuk non-subsidi, harga saproni yang semakin mahal, degradasi lahan akibat perluasan pemukiman, berkurangnya sumber-sumber mata air. Ini perlu dilakukan terutama subsidi bendi dan saproni. Dua, bantuan pemerintah untuk komunitas kedelai. Tiga, bantuan mesin popa air. Empat, pembangunan dan kembruk untuk meraihkan air permukaan. Lima, bantuan bendi dan saproni. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada...